Pemirsa Dinas Sosial Kota Jambi kembali melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan sosial Sembako 3 bulan ke-2 tahun 2022 pada selasa pagi. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi menyampaikan terkait kualitas komoditi yang diberikan kepada penerima bansu Sembako untuk tetap dijaga. Selasa 9 Agustus 2022 bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Jambi, rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan sosial Sembako 3 bulan ke-2 tahun 2022 kembali dilaksanakan. Kali ini, rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Nofriyaman. Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan ibu-ibu Kube atau kelompok usaha bersama di bawah pengawasan Dinas Sosial Kota Jambi. Dalam kesempatan itu, Nofriyaman juga menyampaikan bahwa kualitas dalam komoditi bantuan sosial Sembako yang diberikan tersebut harus tetap dijaga oleh ibu-ibu Kube agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Rapat evaluasi, rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial tahap ke-2, tribulan ke-2, yang dihadiri oleh para ibu-ibu Kube. Kami hanya menghadirkan para ibu-ibu Kube saja, tidak menghadirkan para mitra kami, pihak BRI dan pihak Blok. Karena kami beberapa waktu yang lalu melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pengawasan ke semua pengurus Ewaru. Jadi di dalam pertemuan ini banyak hal yang ditemukan, yaitu tentang tertib administrasi. Kertib administrasi ini harus dibenahi, bagi dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan reguler oleh institusi BPKP. Karena ini sudah rutin, kita akan melihat apakah ada hal-hal yang perlu dibenahi, kemudian juga terkait dengan kualitas komoditi. Kami sudah sampaikan kepada ibu-ibu ini agar kualitas komoditi ini benar-benar dijaga. Jangan sampai ada jeruknya yang masam, telurnya yang kecil, itu sudah kami sampaikan kepada ibu-ibu para Kube ini. Melaporkan